Intro Anda masih menyaksikan WIB Waktu Indonesia Bercanda Dan sekarang kita akan melanjutkan keseruan kita dalam kuis sensus Foto yang biasa ditempel di diding apakah ada foto? Tidak ada Timbe yang biasa ditempel di dinding Pajangan Lalu siapa? Pajangan Iya apa? Pajangan Cetonjok di pajangan Pajangan Lalu lalu siapa? Oh maksudnya ini cat pajangan dinding Bisa mau ngomong pak jangan, pak jangan Bukan pajangan, hiasan dinding Oh hiasan Biasan pajangan Pajangan atau hiasan apakah yang biasa ditempel di dinding ada? Tidak ada Tidak ada Tidak ada Lalu saja kita buka Kita buka Yang geja ditempel di dinding posisi keempat Hasil jenis cat, cat, cat Itu tidak ditempel atau dioles? Diolesin Ya ampun ya Allah Saya tanya Di chat Saya tanya Kenapa sampai ada kucing disitu itu? Itu bukan cat, cat Ini sok bule Malah kucing Malah kucing Cat, bukan cat Loh, cat itu ditempel Anda pernah lihat cat mengelupas? Pernah Karena sudah nggak nempel lagi berarti Tapi proses menempel itu misalnya apa dia lain pak? Pak pakai lem ditempelin Oh tidak harus Mengecat bukan menempel prosesnya Tidak harus Untuk merekatkan mungkin butuh lem Tapi untuk menempel kan tidak terlalu butuh lem Saya gini aja udah menempel Iya tuh Apakah perlu lem? Terus kita pulangnya gimana? Kalau dikasih lem Ya? Paham ya? Ya Posisi ketiga Yang biasa ditempel di dinding Jam dinding Jam dinding Kenapa nggak kepikiran? Iya Sebenarnya sekarang Mereka bakal Udah kalau Kenapa? Ya nggak akan kepikiran lah pak Saya mohon maaf Saya kira Saya kira hanya nggak pernah Membawa mobil Membawa mobil Ternyata nggak punya jam dinding Tolong bapak Bapak disini sudah memainkan emosi kita Dan bapak sekarang juga memainkan harga diri kita pak Tolong pak Tapi sebentar jam dinding Kita tuh nggak tahu ada jam dinding di tembok Lah terus kenapa nggak kita Kita coba pakai bapak pikir bapak Hah? Belah pikir seperti apa? Kita lihat yang kedua Posisi kedua yang biasa ditempel di dinding Penjahat Tembok Penjahat Penjahat Kenapa ada penjahat ditempel di dinding? Ini misalnya ini dinding misalnya Sini Sini nggak ada dinding? Enggak dong Sini kosong Pada sini dindingnya Bapak dari mana? Jadi belakang Kelapan ya pak Sudah dipaku terus Enggak ini kan nempel di dinding ya Nempel gini dong Masa kamu gini masak Penjahat itu Penjahat itu kalau ditempel di dinding dia noleng Enggak Enggak Kalau menangkap penjahat gak harus ditempelin di dinding Iya Allah Akbar Aduh Dan yang di puncak sensus yang biasa ditempel di dinding Kuping Kuping Tuh ada empat orang lagi menjawab kuping Gimana itu pak? Bagiannya ini nggak umum pak Yang biasa ditempel di dinding kuping Orang kalau ngedengerin di sebelahnya kan gak nempel ke kuping Udah gak zaman Itu di film-film Bapak terlalu banyak nonton sinetron Bapak yang saya survei itu Yang saya sensus berarti Iya Tapi masuk akan punggung Sandaran di punggung di dinding Nah terus kalau pengen denger Nih Di tetangga ini lagi ngomongin nih Di batas dinding nih Iya Kita pengen tau dia ngomongin apa Masa kita Masa dia Masa dia Masa dia Baik Terima kasih Ya seluruh pertanyaan sesudah kita bacakan Dan kita akan membacakan skor akhir Untuk Malam hari ini Tim A mendapatkan Kosong Dan Tim B mendapatkan Seratus Dengan begitu Tim B memenangkan Pertunya pada bulan hari ini Setelah melalui Perjalanan yang luar biasa Tim B berhasil mengalahkan Tim A Dan hadiah apa yang bisa dibawa pulang Tim B Silahkan Bung Alex Selamat bagi pemenang kali ini Barang berharga yang dipersembahkan oleh Pak Sentot Pak Sentot Pengusaha sawit dari Cikajang Silahkan bawa pulang Pak Sentot Kamu jawab terima kasih Sudah memberikan hadiah Buat pemenang quiz kita Dan kita imbau kepada Orang-orang kaya lainnya Yang ingin menyumbang Pemberikan hadiah Kita buka pintu selebar-lebarnya Tolong Kalau perlu Orang yang betul Mas Itu cewek yang tinggi mulu nih Iya ini dia Wow Ember Dari mana berharganya Pak Ada harganya Nih 35 ribu Iya Ini adalah barang berharga 35 ribu Ini kan barang Barang Ini Harga Ini barang berharga Berharga 35 ribu Terima kasih Pak Sentot Terima kasih Pak Sentot Pak Sentot Pak Sentot Barang berharga itu Metafora harusnya itu Pak Sentot 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 Maaf Pak Sentot Ini adalah bentuk kecemburuan dari tim yang kalah ya Pak Sentot Pak Sentot Hati yang pada menang tim yang kalah mungkin Agak kecewaan Tidak 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 Terima kasih atas Pak Sentot Tidak Cuman Tidak Jomlo Mungkin anda yang belum menemukan jodoh Pernah merasakan situasi jomblo Oh ibu maaf kamu masih jomblo ya Saya doakan nanti setelah acara ini kamu nemu jodoh ya Namanya nemu tolong dikembalikan ke yang punya Itu orang bertanggung jawab Bagi anda Yang jomblo ingat Jomblo bukan hanya Karena Anda tidak laku Tapi mungkin lebih karena Banyak orang yang tidak Mau Terima kasih Bapak Sentot Bila mempersembahkan hadiah Kita tunggu dari bapak-bapak yang lain Atau mungkin keluarga-keluarga kaya Indonesia Yang ingin menyumbangkan Hadiah untuk kuis di Waktu Indonesia yang bercanda Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih Untuk seluruh penonton yang ada di studio Seluruh penonton yang ada di rumah Dan jangan lupa untuk terus Karena kita akan selalu memberikan Solusi untuk kalian semua Saya Bila Putri Sampai jumpa Nah bagi saudara-saudara kita Yang masih jomblo Saya doakan Cepat nemu Jodoh Tapi ingat Namanya nemu Tolong dikembalikan pada yang punya Dan Kami atas nama keluarga besar Waktu Indonesia bercanda Mengucapkan Selamat merayakan Natal Bagi saudara-saudara Yang merayakan Natal Semoga kita semua bisa hidup Rukun dan damai Selamat Natal Terima kasih Terima kasih